Kita ke informasi selanjutnya, sodara kasus keracunan sekeluarga di Bekasi, Jawa Barat masih menyimpan misteri. Tiga orang meninggal dunia, sementara dua lainnya masih dalam perawatan. Hingga kini, polisi belum dapat menemukan sang kepala keluarga yang menghilang. Ami kembali menceritakan percakapan terakhir yang ia lakukan bersama salah satu korban keracunan sekeluarga di Bekasi, Jawa Barat. Pada Rabu pekan lalu, AM meminta izin kepada Ami untuk menonton bola di warung miliknya. Bahkan korban juga sempat pamit pulang saat dijemput sang suami. Ibu keilangan katanya, saya pamit dulu, ntar pulang malam ada yang ngejemput suami. Ya udah kata Ibu hati-hati ya di jalan, kata Ibu bener-bener, dia udah nyampe ke Cianjur. Tahu-tahu pagi-pagi udah jeprah. Ibu kan di situ sok, kaget. Kemarin jam 5 masih ngobrol. Sebelumnya pada hari Kamis, warga yang mendengar rintihan dari kontrakan AM dikejutkan dengan adanya lima orang yang terkapar dengan mulut berbusa. Tiga orang dinyatakan meninggal dunia, yaitu AM dan dua anaknya. Sementara dua korban yang berusia 5 dan 34 tahun berhasil diselamatkan. Anehnya, hingga kini keberadaan suami AM masih misterius. Polisi pun sudah memeriksa tujuh saksi dan sampel makanan untuk mengungkap kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV Pembelian, Kompas TV Pembelian, Kompas TV